Insiden memilukan terjadi di tengah kemacetan arus lalu intas yang sempat mengepung jalanan kota Surabaya, kawasan barat, dan utara sejak siang hingga malam hari pada Rabu 17 Mei. Seorang pemotor Honda Vario bernomor polisi S4999 JAV berinisial RD 50 tahun warga Pelosu Wahyu Lamongan tewas dengan tubuh terlindas roda truk di Jalan Greges Timur No. 67 Asam Rowo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada luhur pambudia yang akan melaporkannya. Silakan rekan luhur. Insiden memilukan terjadi di tengah kemacetan arus lalu intas yang mengepung jalanan kota Surabaya, kawasan barat, dan utara sejak siang hingga malam hari pada Rabu 17 Mei 2023 kemarin. Dari masa orang pemotor Honda Vario bernomor polisi S4999 JAV berinisial RD berusia 50 tahun warga Pelosu Wahyu Lamongan, Jawa Timur, dewas dengan tubuh terlindas roda truk trailer di Jalan Greges Timur No. 67 Asam Rowo, Surabaya, sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia dan Barat. Jadi kemarin kasat lantas pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKP MAMAJU, menyampaikan bahkan insiden pitalan tersebut berumlah saat pemotor mengaju dari arah timur, dari kawasan Jalan Greges Timur menuju ke arah barat, yakni ke kawasan Jebatan Greges atau Persimpangan Jalan Marko Bulejo. Di tengah rai pemotor tersebut melintas di sisi tengah ruas jalan guna menghindari kemacetan kendaraan besar yang ada di depannya. Diketahui pemotor itu sedang membawa muatan potongan kayu yang diletakkan pada bagian bawah bijakan motornya, kemudian setibanya di bangunan pergudangan nomor 67, diduga muatan potongan kayu yang ditaruh secara melintang di bagian bawah motor, terus mengangkut bodi truk trailer bernopol L9006UG yang melaju dari arah perlawanan di sisi kanan motornya. Setelah pemotor tersebut terplanting ke sisi kanan ruas jalan arah perlawanan, tempat dibawah kolong truk trailer dan tubuh korban tergilas roda truk trailer hingga meninggal hidupnya di lokasi. Dari proses evakuasi kemarin dilakukan oleh biaya polisnya setelah dilakukan oleh RKB, kemudian dibantu oleh tim medis PMI Kota Surabaya dan BPPD Kota Surabaya untuk jenazah dievakuasi ke kamar matahari sebuah peruskomo untuk diantarkan ke rumah tukar di Kabupaten Lampongan. Mantan Kaur Bin Ops, Satelantara Splash, Stable Surabaya itu kemarin mengatakan juga bahwa RPA-nya tidak hantinya mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan bergendara secara langsung dengan terjun pelabangan atau kejalanan ataupun memanfaatkan berbagai macam platform media sosial kekinian. Dan mengenai dugaan penyebab kecelakaan tersebut, diduga memang ada unsur kita hati-hatian dari pihak pemotor berdasarkan keterangan hasil analisis dari pihak Satelantas, unit belakang Satelantas Polres, pelakuan Tanjung Perak. Demikian reportasi kami, Birga, kembali ke studio. Baik, terima kasih. Rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jati Matas, laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!